Kitab Keluaran Pasal 31 Berfirmanlah Tuhan kepada Musa Lihat, telah kutunjuk Bezalel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, dan tembaga untuk mengasah batu permata supaya ditatah untuk mengukir kayu dan untuk bekerja dalam segala macam pekerjaan juga aku telah menetapkan di sampingnya Ahuliyab bin Ahisamak dari suku dan dalam hati setiap orang ahli telah kuberikan keahlian Haruslah mereka membuat segala apa yang telah kuperintahkan kepadamu kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak diatasnya dan segala perabotan kemah itu yakni meja dengan perkakasnya kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya mesbah pembakaran ukupan mesbah korban bakaran dengan segala perkakasnya bejana pembasuhan dengan alasnya pakaian jabatan baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan Imam minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu haruslah mereka membuat semuanya berfirmanlah Tuhan kepada Musa katakanlah kepada orang Israel demikian akan tetapi hari-hari sabatku harus kamu pelihara sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu haruslah kamu pelihara hari sabat sebab itulah hari kudus bagimu siapa yang melanggar kekudusan hari sabat itu pastilah ia dihukum mati sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari itu orang itu harus dilenyapkan dari antara bangsanya 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan tetapi pada hari yang ketujuh haruslah ada sabat hari perhentian penuh hari kudus bagi Tuhan setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari sabat pastilah ia dihukum mati maka haruslah orang Israel memelihara hari sabat dengan merayakan sabat turun temurun menjadi perjanjian kekal antara aku dan orang Israel maka inilah suatu peringatan untuk selama-lamanya sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi dan pada hari yang ketujuh ia berhenti bekerja untuk beristirahat dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di gunung Sinai kedua loh hukum Allah loh batu yang ditulisi oleh jari Allah selamat menikmati